Setelah viral di media sosial, atas aksi perampasan ponsel di sebuah rumah di Sudiang, Makassar, kepolisian setempat akhirnya menangkap para pelaku. Kedua pelaku ditangkap di dua lokasi berbeda, yakni di Kota Makassar dan juga Kabupaten Maros. Dalam menjalankan aksinya, pelaku memilih peran masing-masing, di mana pelaku RM yang merampas handphone korban, sementara FR yang menunggu di motor. FR sendiri diketahui merupakan residivis kasus yang sama. Selain dua pelaku, polisi juga menyita sebuah ponsel sebagai barang bukti. Dan tadi pagi berhasil menangkap pemetiknya, RM di Kelurahan Berwah. Setelah kita amankan paginya, kita kembangkan lagi ke temannya namanya FR, berhasil kita amankan di daerah Pak Kontongan, residivis. Ini yang FR ini sudah dua kali kita proses. Sudah dua kali masuk ke penjara ya? Sudah, dua kali kasus yang sama, mulai dari masing-masing umur, terakhir lepas tahun 2000, berbuatlah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!